tutorialnya cara mengatasi agar Instagram kita bisa mendapatkan fitur terupdate dan terbaru oke kalian bisa cek linknya di atas ini sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, comment, and subscribe channel youtube dan share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk semuanya yuk langsung aja ke videonya oke teman-teman jadi disini untuk akun Instagram aku yang ini udah aku ubah dari akun pribadi ke akun profesional sebelum kalian lanjut untuk pengubahan akun pribadi ke profesional kalian harus update dulu Instagram kalian ke versi terbaru setiap ada notif untuk update Instagram kalian langsung aja di update kalau belum juga mendapatkan fitur terbaru kalian bisa ikuti cara ini tapi sebelum kalian mengikuti kalian harus ubah dulu dari akun pribadi ke akun profesional ini akun Instagram aku udah ke akun profesional dan udah bentuk akun kreator ya teman-teman tapi misalnya Instagram kalian itu buat jualan itu kalian pakainya yang bisnis untuk sarannya aja untuk akun kreator itu biasanya fiturnya lebih cepat didapatkan ya seperti akun Instagram aku yang ini oke lanjut disini aku akan lihat untuk kalian caranya untuk mengubah ke akun kreator yaitu kalian bisa ke pengaturan ini aku contohin untuk Instagram aku yang satunya nah ini aku langsung aja ke profil Instagram terus lanjut ke garis tiga yang di atas ini kita ke pengaturan nah setelah itu kita pilih akun kita scroll ke atas terus kita pilih ubah jenis akun nah akun untuk akun yang ini udah aku buat ke akun profesional terus aku pilih akun bisnis ya teman-teman jadi disini aku alihkan ke akun kreator oke udah ya ini udah beralih ke akun kreator seperti itu caranya teman-teman tapi misalnya kalian mau ubah lagi ke akun bisnis juga masih bisa teman-teman seperti tadi tinggal kita pilih ke akun bisnis jadi teman-teman selain kalian bisa mendapatkan fitur terbaru dengan cepat kalian juga bisa mendapatkan lagu-lagu yang ada di fitur musik itu terbaru ya teman-teman jadi ketika di fitur musik kalian udah pencarian lagu-lagu terbaru tidak ada kalian langsung aja pindah ke akun kreator kalian bisa misalnya mau pindah ke akun bisnis pun juga nanti akan otomatis fitur musiknya udah terlihat yang musik terupdate dan terbaru-baru oke jadi seperti itu dulu tutorial kali ini semoga videonya bermanfaat jangan lupa like, comment, and subscribe channel youtube Kayfah Syarif dan share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk semua, see you on another video, dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati